Hai berikut ini cara untuk menampilkan dan menghilangkan tombol pengaturan di atas keyboard jadi kalau kalian mungkin menggunakan keyboard seperti ini itu kan diatasnya kalau kita membuka keyboard nah ini akan ada pengaturan kalian bisa menghilangkan dan menampilkan dengan cara berikut ini intinya pertama kalau memang hilang kalian bisa seperti ini kalau kalian pakai keyboard Google kalian bisa teka lama di sini di ikon koma atau di ikon semel itu kan di sini teka lama tampilkan dulu keyboard nah teka lama di sini itu kan ada icon gear di sini muncul kalian arahkan ke sini lepaskan nah pilih bagian koreksi teks nah ini kalau kita ingin menghilangkan dan tampilkan strip saran kita matikan kalau kita lihat hasilnya seperti ini nah bisa lihat di atasnya tidak ada pengaturan sama sekali kemudian kalau kalian ingin menampilkan lagi teka lama ikon koma di sini arahkan ke ikon gear atau pengaturan pilih bagian koreksi teks tampilkan strip saran nah di sini kan ada pengaturannya muncul atau kalian bisa juga cek di ikon tiga titik ini bisa kita pilih mau nampilkan apa saja misalnya mau nampilkan mau nampilkan ini nah tema bisa juga seperti itu kemudian untuk akses keyboard kalau di HP Vivo bisa juga dari ini pengaturan sistem bahasa dan masukkan di bagian keyboard virtual pilih Google keyboard nah ini ada koreksi teks tampilkan dengan strip saran jadi itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat selamat menikmati